Saya ini menyampaikan ini karena saya sudah 70 tahun khawatir nanti saya pulang ditanya Mendapat kehormatan juga sekiranya ditanya Rasulullah SAW Apa engkau sudah sampaikan kisah dua aliran ini? Karena biasanya saya menjaga diri saya untuk tidak menyampaikan hal-hal yang kira-kira memperuncing pengelompokan diantara kaum muslimin Aliran yang pertama menganggap, tadi itu yang rasis itu beranggapan bahwa Rasulullah itu manusia biasa Dan karena itu Rasulullah sering salah Dan para sahabatnya juga sering memperbaiki kesalahan Rasulullah Jadi golongan pertama ini beranggapan bahwa Rasulullah tidak maksud Rasulullah sering salah Dan Rasulullah sering ditegur Allah SWT Tapi sahabatnya bahkan dibenarkan Allah SWT Kita tidak akan ceritakan ini contoh-contohnya Tapi contoh yang terkenal ialah Rasulullah memerintahkan para sahabat Untuk mengawinkan pohon kurma itu dengan memotong cabang-cabangnya Dan pada musim panen waktu itu seluruh pohon kurma itu mati Dan mereka datang menemui Rasulullah Lu ikut engkau Ini ternyata mati dan Rasulullah mengatakan Antum a'lamu biumuri duniakum Kamu lebih tahu urusan dunia kamu Kalau itu urusan agama serahkan padaku Tapi kalau urusan ini biar kamu yang urus Tapi juga orang bertanya para ahli hadis Kenapa atuh Rasulullah menjawab Kalau Rasulullah tahu itu bukan urusan beliau Kenapa Rasulullah menjawab Alakulihal itu beberapa bukti tentang Rasulullah Sering salah dalam menentukan keputusan Dan para sahabat membetulkan Kelompok yang lain berpendapat Rasulullah tidak pernah salah Rasulullah selalu benar Nah kelompok yang satu itu berpendapat Urusan siapa itu pemimpin kami Sepeninggal Nabi Itu urusan kami Bukan urusan Rasulullah Kelompok yang kedua berpendapat Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah Baik itu urusan dunia maupun urusan uhrawi Baik itu berkenaan tentang tata cara ibadat Maupun yang berkenaan dengan siapa yang harus menjadi pelanjut Nabi Itu adalah bagian dari keyakinan agama Secara singkat Ini terjadi pemisahan kelompok ini Pada waktu Rasulullah SAW kembali dari ibadah haji Pada haji wadah beliau Beliau sampai ke sebuah pertemuan Di antara jalan yang menuju ke Mesir Menuju ke Sam Dan menuju ke Irak Menuju ke Kufa Di tempat pertemuan besar itu Rasulullah berhenti Bahkan di bawah ada dua pohon berendeng Dan Rasulullah kemudian berhenti disitu Beliau bersihkan tempat itu Lalu beliau suruh orang mengumpulkan Pelana-pelana kudanya Pelana untanya Dan Rasulullah berdiri disitu Tempat itu karena disitu ada oase Disebut Ghadir Dan nama oase itu artinya Dan Ghadir itu namanya Khum Jadi di sebuah tempat yang kemudian kita sebut Sebagai Ghadir Khum Tempat itu masih ada sekarang Dan orang-orang yang mau berjiarah ke tempat itu Dihalang-halangi oleh pihak Pihak oleh aparat lah Dihalang-halangi hanya sekedar mencenguk Tempat yang namanya Khum gitu Pada waktu itu berpisahlah dua kelompok sahabat Sebetulnya dimulai Itu di Ghadir Khum itu Ada yang menerima Imam Ali Sebagai pemimpin yang ditunjuk Nabi Dan ada yang tetap mengikuti Rasulullah Tapi mereka menganggap Itu ijtihad Nabi Nah ini konsep juga Jadi menurut kelompok yang pertama Nabi itu kalau menetapkan satu hukum Sebagian dasarnya itu dari Allah SWT Tapi sebagian lagi ijtihad Nabi Dan karena itu namanya ijtihad Maka itu Nabi bisa salah Nah menurut kelompok yang kedua Nabi tidak pernah berijtihad Semua yang disampaikan Nabi itu adalah wahyu Dia tidak berbicara berdasarkan Hawa nafsunya Tapi dia berdasarkan wahyu yang diterimanya Itu keyakinan kelompok yang kedua Apa ada bukti pada waktu itu Ada yang melakukan perlawanan Kepada keputusan Nabi itu Jadi ketika beliau S.A.W. pulang ke Madinah Beliau berhenti di satu tempat Yang sekarang ini disebut Bir Ali Sumur Ali Kalau sudah pergi ke Mekah Dan mengambil umroh itu Atau memulai ikhram itu di Mikot Sebagai penduduk Madinah Sudah datang ke satu tempat Yang namanya Bir Ali Sekarang pun semua Saya baru baca sekarang ini Ini selingan sebentar Waktu Imam Ali sudah disepakati di masjid Sudah dibayat sebagai Khalifah Lagi oleh kaum muslimin Walaupun setelah Nabi itu Mereka sudah berbayat kepada Imam Ali Pada waktu Gadirhum Tapi akhirnya kan Imam Ali ditinggalkan Sampai satu saat Mereka pada datang kepada Imam Ali Minta Imam Ali Dipaksa Imam Ali itu untuk jadi Khalifah Walaupun Imam Ali menawarkan Gak kata Imam Ali Aku ikut kalian Aku ikut siapa yang kalian pilih Mawallaitum Dan aku akan sangat taat sekali Kepada orang yang kalian pilih Kata Imam Ali Aku akan menjadi orang yang paling taat Kepada pemimpin kalian Tapi dalam peristiwa itu Hari ini misalnya Imam Ali dibayat oleh semua orang Kecuali beberapa orang Yang tidak akan saya sebutkan disini Tapi saya wasiat nanti Kalau saya meninggal dunia Tolong itu diceritakan Amanat dari saya itu Jadi ada wasiat saya kepada kalian Minta sama ustadnya Ini mumpung ini Siapa itu kelompok-kelompok Yang tidak mau bayat Kepada Imam Ali Raporkan pada Imam Ali Biarkan kata Imam Ali Saya tidak ingin diikuti Karena paksaan Kata Imam Ali Jadi Begitu hari ini Misalnya Imam Ali dibayat Esoknya Ini yang tidak Tidak mau ikut Imam Ali itu Mau menemui Imam Ali Ternyata Imam Ali Kata besoknya Melanjutkan membuat sumur Jadi Selama ini Pekerjaan Imam Ali itu Membuat sumur Saya punya Daptar sumur-sumur Yang digali oleh Imam Ali Mungkin karena beliau Mengetahui Nasihat Nabi Bahwa Paling tidak kita ini Sebelum meninggal Hafaro Be'ron Bikin sumur Untuk kepentingan umum Pak Joko Alhamdulillah Udah bikin sumur Salah satu yang ditinggalkan oleh Imam Ali Itu kebiasaan beliau bikin Sumur Sebagai sumber Air Malum di padang pasir Nah itu beliau sedang Membangun sumur Ada dua sahabat ini Yang Tanya Imam Ali dimana Lagi bikin sumur Kebetulan hari Sangat panas sekali Dua sahabat itu Dengan berkata Yang Ali Saya tidak kuat Ini panas Ini luar biasa Bisakah kamu ketemu saya Di bawah pohon Kurma ini Hebat itu Rakyatnya yang menawarkan Tempat Pertemuan Kalau sudah mau ketemu saya Kan Saya yang ngatur tempat Pertemuan ini Dia tidak kuat Katanya itu Bukannya bantu Imam Ali Tapi mintalah Imam Ali Saya tidak ingin Teruskan cerita ini Nah Tadi kita Waktu Rasulullah Rasulullah Wali-wali Sudah kembali Dari Ladirhum Beliau beristirahat Di Bir Ali Itu Di satu tempat Yang nanti Imam Ali Menggali sumur Di situ Tapi sumur-sumur Yang tadi Saya sebutkan Itu diberi nama lain Sekarang Ketika Rasulullah Sampai di situ Tiba-tiba ada orang Memacu kudanya Lewat padang pasir Dan di hadapan Rasulullah Kudanya itu Mendongak Dia turun Dan bertanya Kepada Nabi Sallallahu alaihi wa'ali Kau perintahkan Kami salat Kami lakukan salat Kau perintahkan Kami puasa Kami berpuasa Kau perintahkan Kami haji Dan kami Ikut haji Bersamamu Tidak cukup itu Kau sekarang Memerintahkan kami Untuk mengikuti Anak Pamanmu Ibn Amek Kau suruh Aku mengikuti Ali Apakah ini Datang dari kamu Kan tadi itu Aliran pertama Kan berpikir Bahwa Yang Dari Nabi itu Tidak seluruhnya Harus diikuti Karena ada yang Datang dari Nabi Dan ada Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah itu Datang dari kamu Atau datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kata dia Ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau benar Kalau benar ini Datang dari Allah Turunkan azab Kepadaku Sekarang juga Maka dari langit Kata turunlah Batu yang membelah Tubuhnya Menjadi dua Pada waktu itu juga Dan itu Diabadikan Dalam ayat Al-Quran Sa'ala Sa'ilun Bi'adab Waqi Lilqafirina Laisalahu Dafir Dia meminta Sa'ala Sa'ilun Seorang yang Meminta Meminta Sa'ala Meminta Sa'ilun Seseorang Bi'adab Waqi Supaya diturunkan Azab Pada waktu itu juga Supaya dia ditimpa Azab Lalu Ayat berikutnya Lilqafirina Laisalahu Dafir Dan buat orang kafir Tidak ada yang bisa menahannya Jadi itu Mewakili kelompok Jadi Dalam perjalanan Sejarah itu Dua kelompok itu Kemudian Kelompok yang pertama Kemudian Sepeninggal Nabi S.A.W Berkumpul Di sebuah tempat Namanya Sakifah Bani Sa'idah Dan menunjuk Abu Bakar Sebagai Khalifah Dan Imam Ali Karena wasiat Imam Ali Sebagai Pelanjut Rasulullah Itu adalah Wasiat Sebagai Dalam Wilayah Dininya Dalam Kepemimpinan Agama Beliau tetap Menjalankan Tugasnya Sebagai seorang Pemimpin Agama Beliau Beri petunjuk Kepada Para Halifah Itu Sehingga Pernah Ada satu Peristiwa Di jaman Umar Ibnul Khotob Ada seorang Anak Muda Datang Kepada Umar Ibnul Khotob Dia berkata Ibu Saya itu Sekarang Tidak Mau Mengakui Saya Sebagai Anaknya Padahal Saya Dikandungkannya Selama Sembilan Bulan Di perutnya Saya Juga Dibesarkan Dalam Pemeliharaannya Tapi Tiba-tiba Dia tidak Mengakui Saya Dan Mengusir Saya Kata Umar Panggil Ibu Kamu Ibunya Dipanggil Dan Dia Membawa Empat Puluh Orang Saksi Dari Kaumnya Semua Saksi Bahwa Perempuan Itu Benar Dan Si Pemuda Itu Harus Dihukum Dibuang Karena Menyampaikan Pengaduan Yang Palsu Tapi Tengah Jalan Pemuda Itu Berjumpa Dengan Imam Ali Kata Imam Ali Ayo Kembali Lagi Kepada Umar Lalu Suruh Lagi Keluarganya Datangkan Lagi Singkatnya Cerita Imam Ali Memutuskan Disitu Bahkan Disitu Ada Kata-kata Mungkin Kalau Pakai Sekarang Mohon Izin Khalifah Itu Kata Imam Ali Kepada Umar Ibnul Khotob Kalau Ada yang Merekam Ini Betapa Kita Menghormati Umar Ibnul Khotob Sahabat Nabi Mohon Izin Kalau Kata Umar Bagaimana Aku tidak Mengizinkan Kau Maksudnya Bahwa Imam Ali Itu Tidak Perlu Ada Izin Umar Bagaimana Aku tidak Mengizinkan Kau Kemudian Kata Imam Ali Ini Keputusanku Sekarang Hei Anak Muda Kamu Kawini Dia Perempuan Ini Aku Berikan Ini Mas Kawin Dia Lemparkan Kepangkuan Dia Dan Kamu Kawin Sama Dia Dan Kamu Tidak Boleh Kembali Lagi Kesini Sebelum Kamu Bercampur Dengan Dia Lalu Si Perempuan Itu Menjerit Tidak Mungkin Kata Saya Mengawini Dia Dia memang Anakku Dia tinggal Di kandunganku Selama Sembilan Bulan Kemudian Dia ceritalah Bahwa Ini Anak Aku Itu Kawin Dengan Ras Yang Lain Jadi Mungkin Itu Orang Persi Mungkin Orang Berkulit Hitam Pokoknya Bukan Bangsaku Jadi Bukan Bangsa Arab Ada Istilahnya Waktu itu Dalam Hadis Jadi Dia Dari Kelompok Asing Jadi Ketika Lahir Kaumku Mengusir Dia Karena Bapaknya Itu Orang Asing Walaupun Tidak Pernah Terjadi Itu Bapaknya Sunda Jadi Dia Dibuang Tidak Tapi Mungkin Kalau Bapaknya Cina Seperti Ahok Tapi Waktu itu Jadi Putus Dan Ketika Urusan Ini Selesai Umar Ibn Khattab Berkata Umar Sekiranya Tidak ada Ali Celakalah Umar Ada Beberapa Peristiwa Ketika Umar Dibantu Oleh Imam Ali Dalam Urusan Hukum Imam Ali Waktu itu Menjalankan Wasiat Rasulullah Sebagai Pelanjutnya Untuk Menjalankan Wilayah Kalau Wilayah Amah Wilayah Kepemimpinan Umum Itu Diserahkan Saja Kepada Siapa Yang Mau Berkuasa Walaupun Sebaiknya Tentu Wilayah Amah Itu Kalau Memungkinkan Itu Harus Bergabung Dengan Wilayah Dini Kalau Sudah Tidak Paham Bagian Ini Karena Itu Terlalu Politis Serahkan Sama Ketua Umum Ijabi Untuk Menjelaskannya Jadi Nah Pada Waktu Itu Kata Yang Orang Gembira Betul Karena Imam Ali Jadi Pemimpin Negara Sekaligus Juga Pemimpin Agama Tapi Tapi Pada Waktu Itu Juga Mulailah Ini Kelompok Yang Satu Kalau Ketika Kelompok Satu Berkuasa Kelompok Dua Itu Tidak Melakukan Perlawanan Tapi Ketika Kelompok Dua Itu Di Buah Pimpinan Imam Ali Melakukan Perlawanan Kelompok Satu Itu Kemudian Melawan Imam Ali Mereka Membentuk Gerakan Ganti Khalifah Melakukan Pemberontakan Saya tidak ingin Kisahkan Pemberontakan Itu Dan Menumpahkan Darah Kaum Muslimin Yang Luar Biasa Ada Seorang Penulis Sejarah Yang Berkata Sekiranya Karena Islam Nanti Menaklukan Setengah Dunia Jadi Kekuasaan Islam Itu Mulai Dari Spanyol Mulai Dari Cordoba Sampai Ke India Bahkan Sampai Rusia Tajikistan Uzbekistan Kata Nafoleong Bonaparte Luar Biasa Pengikut Muhammad Dalam Tempo Setengah Abad Dia Taklukan Setengah Dunia Nah Ada Seorang Ali Sejarah Yang Berkata Sekiranya Umat Islam Itu Tidak Bertengkar Pada Awal Sejarahnya Itu Seluruh Dunia Sudah Ditalukan Dalam Setengah Abad Cuma Kita Keburu Pasea Mewajah Di Antara Kita Sendiri Dan Akhirnya Imam Ali Yang Sebentar Dilanjutkan Oleh Putranya Imam Hasan Imam Ali Berperang Mewajah Itu Bersama Muawiyah Melawan Imam Ali Berlangsung Dalam Beberapa Peperangan Antara Lain Di Sipin Di Nahrawan Dalam Perang Jamal Perang Sipin Dan Perang Nahrawan Dalam Peperangan Itu Imam Ali Selalu Mendahulukan Persatuan Daripada Perpecahan Jadi Ketika Bertemu Dengan Menjelang Masuk Ke Basrah Beliau Menyuruh Seorang Anak Muda Untuk Menyebarkan Pesan Perdamaian Yang Sering Saya Kutip Dalam Acara Acara Kita Sayyidah Aisyah Itu Umul Muminin Dikembalikan Oleh Imam Ali Ke Madinah Disuruh Ibu Itu Tidak Usah Ikut Ikutan Politik Kembalik Ke Madinah Dikembalikan Dengan Baik Sempat Aisyah Protes Karena Kok Dia Dikawal Laki Laki Ini Tidak Menghormati Umul Muminin Kan Harus Berpergian Jauh Dari Perang Jamal Itu Untuk Pergi Ke Tempat Perang Jamal Itu Kembali Ke Madinah Perjalanan Jauh Kok Dia Ditemani Oleh Laki Laki Jadi Protes Ketika Sampai Di Madinah Laki Laki Itu Berubah Ternyata Mereka Hanya Berpakaian Laki Laki Tapi Mereka Itu Semua Adalah Perempuan Perempuan Maksud Di Mamali Supaya Dengan Itu Orang Yang Bermaksud Buruk Kepada Umul Muminin Harus Berhadapan Dengan Pasukan Laki Laki Pada Sebenarnya Mereka Perempuan Dan Baru Diketahui Aisyah Setelah Sampai Di Madinah Di Nahrawan Jadi Pada Waktu Perang Disipin Imam Ali Kemudian Dihianati Waktu itu Ada Perundingan Mereka Mengangkat Al-Quran Ketika Hampir Kalah Mereka Mengangkat Al-Quran Dan Imam Ali Karena Cintanya Kepada Persatuan Umat Mengalah Walaupun Ia Sudah Tahu Bahwa Itu Direncanakan Oleh Yang Dikenal Dalam Sejarah Daha'ul Arab Kelicikan Tokoh-tokoh Arab Katanya Ada Empat Tokoh Arab Yang Dianggap Paling Jago Dalam Kelicikan Sampai Imam Ali Berkata Kalau Aku Tidak Mengikuti Al-Quran Dan Ajaran Rasulullah Aku Akan Menjadi Orang Yang Paling Lici Jadi Sebetulnya Kalau Dari Segi Kecerdasan Imam Ali Itu Tidak Ada Tandingannya Tapi Imam Ali Tidak Mau Menggunakannya Untuk Kemenangan Politik Akhirnya Perundingannya Begini Kita runtuhkan Ajalah Kita Tetapkan Bahawa Imam Ali Kita Ma'julkan Tidak Lagi Jadi Khalifah Muawiyah Juga Kita Ma'julkan Nanti Kita Memilih Yang Baru Jadi Dari Imam Ali Dikirim Abu Musa Al-Ash'ari Dari Muawiyah Dikirim Amr Amr Ibn Al-As Tadi Siapa Itu Orang Yang Paling Licik Itu Saya Juga Tidak Akan Sebutkan Nanti Diwasiatkan Aja Jadi Amr Ibn Al-As Tapi Tadi Sudah Saya Sebutkan Amr 12 Lalu Cerita Lagi Tentang Orang Licik Itu Keceletot Maksudnya Tidak Disebutkan Namanya Tapi Paling Tidak Satu Sudah Diketahui Kayak Polisi Melapor Jadi Ada Orang Melapor Ada Yang Komplain Pada Acara Asuro Itu Dari Penduduk Disini Keraconong Tapi Saya Tidak Akan Beritahukan Namanya Tapi Tiba-tiba Keceletot Saya Bercakap Dengan Dia Itu Ustaz Oh Jadi Ini Ustaz Fulan Ibni Fulan Abu Musa Lasari Berkata Mulai Hari Ini Kita Ma'zulkan Kita Turunkan Ali Nabi Talib Sebagai Khalifah Kita Serahkan Kepada Kau Muslimin Dari Sebelah Sana Amr Ibn Al-As Berkata Betul Kita Setuju Dengan Abu Musa Lasari Hari Ini Kita Ma'zulkan Ali Bin Nabi Talib Dan Kita Angkat Muawiyah Jadi Dileciki Wah Ramailah Itu Lalu Sebagian Dari Pengikut Imam Ali Memisahkan Dirinya Keluar 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 Kelompok Imam Ali Dan Disebut Dengan Gelaran Khawarij Dan Mereka Yang Diperangi Imam Ali Di Nahrawan Yang Tadi Kita Ceritakan To Make The Long Story Short Saya Mungkin Menyingkatkan Sejarah Yang Panjang Akhirnya Imam Ali Terbunuh Oleh Orang Khawarij Itu Di Tempat Salatnya Di Kufa Dan Ternyata Orang Yang Terakhir Bertemu Dengan Imam Ali Di Kufa Adalah Hujur Bin Adi Dan Amr Bin Al-Hamid Yang Ceritanya Akan Saudara Saksikan Nanti Dalam Teater Sepuluh Muharram Yang Tempatnya Seperti Saya Katakan Masih Allah Simpan Di Langit Kita Akan Ceritanya Tentang Dua Ini Nah Setelah Itu Akhirnya Muawiyah Berkuasa Dia Bikin Perjanjian Dengan Imam Hasan Imam Hasan Itu Cuma Menawarkan Ini Perlu Dijelaskan Karena Ada Dari Video Ini Dari Seorang Ustadz Hasan Itu Bikin Perjanjian Dengan Muawiyah Eh Lu Kita Bikin Janji Kamu Dulu Yang Berkuasa Sekarang Ntar Gue Kalau Lu Mati Gitu Katanya Gitu Deal Ceramahnya Beda Sejarah Saya Kalau Dibikin Begitu Pasti Menarik Buat Orang-orang Ahmad Sebenarnya Perjantian Imam Hasan Memohon Agar Jangan Lagi Mengecam Imam Ali Dimimbar Mimbar Hentikan Pengecaman Pada Ayahku Dimimbar Mimbar Yang Kedua Dia Memohon Agar Para Pengikut Imam Ali Tidak Dipersekusi Tidak Dikejar Kejar Imam Ja'far Pernah Mengisahkan Itu Apa Yang Kami Derita Katanya Dari Pengikut Pengikut Kami Ada Yang Dihancurkan Rumahnya Dipotong Kaki Dan Tangannya Ada Yang Dicungkil Matanya Cerita Berbagai Penderitaan Persekusi Yang Diakibatkan Oleh Kelompok Satu Itu Kepada Mereka Saya Malah Kadang-kadang Berpikir Rada Filosofis Kenapa Tidak Berdoa Saja Kan Doa Para Imam Itu Diijabah Tuhan Matikan Semua Yang Mempersekusi Tidak Dan Kenapa Kita Juga Tidak Berdoa Matikan Aja Itu Para Penentang Kita Itu Karena Kata Kayanya Mungkin Sudah Dikendaki Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Keseteimbangan Alam Semesta Ini Dan Supaya Saudara Terus Berjuang Sudah Sudah Perjuang Perjuang Dalam Jalan Yang Penuh Resiko Perjanjian Itu Dibuat Tapi Segera Setelah Perjanjian Itu Muawiyah Berkata Seluruh Yang Aku Janjikan Dengan Hasan Bin Ali Aku Simpan Di Telapak Kakiku Dan Semuanya Dilanggar Persekusi Terus Dilanjutkan Singkatnya Cerita Tadi Seperti Itu Hujur Bin Adi Yang Tetap Mencintai Imam Ali Dibunuh Dia Di Sebuah Kota Di Syria Yang Dahulu Direbut Oleh Dia Dari Romawi Jadi Dulu Itu Dia Pahlawan Yang Merebut Tempat Itu Di Tempat Itu Dibaringkan Hujur Bin Adi Dan Dipotong Lehernya Permusuhan Mereka Terhadap Hujur Bin Adi Tidak Berhenti Di Zaman Para Sahabat Sampai Sekarang Sampai Pada Tahun 2013 Kuburannya Dibom Di Syria Digali Dan Menakjubkan Kain Kafannya Masih Utuh Dan Darah Yang Mengalir Di Wajahnya Yang Kena Kepada Kain Kafannya Masih Tetap Segar Sampai Sekarang Beli Vitor Note Bisa Sekarang Cek Di Google Atau Di Youtube Tentang Hujur Bin Adi Silahkan Segera Melihat Youtube Tentang Wajah Hujur Bin Adi Padahal Ya Udah Dikuburkan Seribu Empatratus Tahun Yang Lalu Mazalah Kata Jodulnya Atau Tekstnya Dalam Bahasa Arab Tisnya Mazalah Tidak Henti-hentinya Tubuh Itu Dalam Keadaan Utuh Jaksah Bahasa Arabnya Jaksah Dia Jaksah Tun Hujur Bin Adi Bahkan Juga Peguran Amar Bin Yasir Karena Dia Pengikuti Mam Ali Juga Dibom Cuma Kita Tidak Mendengar Cerita Jenazahnya Yang Digali Hujur Bin Adi Amr Bin Al-Hamik Amr Bin Al-Hamik Itu Orang Yang Sangat Dicintai Oleh Nabi Sallallahu Al-Hamik Salam Juga Sangat Cintai Oleh Imam Ali Dan Dia Lari Ke Mosul Yang Mosul Itu Sekarang Menjadi Markasnya ISIS Karena Itu Dihancurkan Tempat Itu Bukan Itu Saja Kuburan Yang Ikut Dihancurkan Itu Kuburan Uwes Al-Qurani Ada Juga Di Youtube Kuburannya Diledakan Kuburan Uwes Al-Qurani Salahnya Uwes Al-Qurani Cuma Satu Karena Kecintaannya Kepada Imam Malik Pengikut Aliran Yang Kedua Itu Bisa Juga Disebut Aliran Yang Pertama Kenapa Saya Sebut Aliran Kedua Karena Saya Nanti Pemilihan Nomor Dua Jadi Supaya Mudah Mengingat Aja Jadi Ikut Aliran Kedua Atau Ikut Aliran Pertama Dan Dalam Konteks Inilah Kemudian Imam Hussein Salam Allah Ya Adai Mempersembahkan Seluruh Hidupnya Untuk Mempertahankan Perjuangan Khitah Nabawiyah Dan khitah Alawiyah Perjuangan dari Kelompok Yang ingin Mempertahankan Sunnah Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wa Dalam Disertasi Saya Saya Bagi Dua Kelompok Satu Kelompok Sunnah Sahabat Dan Satu Kelompok Yang Mempertahankan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Tapi Dilalah Kersanding Allah Itulah Kelompok Yang Sepanjang Sejarah Dianggap Orang Yang Sesat Yang Diper Sekusi Dikejar Kejar Dan Dianiaya Mudah Mudahan Berbagai Kegiatan Yang Kita Selenggarakan Disini Mengingatkan Kita Akan Perjuangan Yang Panjang Dari Para Pecinta Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Ajaibnya Lagi Para Pecinta Rasulullah Itu Sekarang Dikenal Sebagai Kelompok Yang Menghina Rasulullah Dan Sahabat Sahabatnya Itu Mereka Sebutnya Begitu Kalau Kata Imam Safi Kalau Mencintai Keluarga Nabi Itu Adalah Dosa Itulah Dosa Yang Tidak Pernah Aku Tinggalkan Kalau Kita Juga Mencintai Keluarga Itu Dianggap Kesesatan Biarlah Itu Kesesatan Yang Akan Kita Tebus Kalau Perlu Dengan Darah Kita Kalau Perlu Kita Akan Tebus Dengan Mengurbankan Seluruh Hidup Kita Untuk Itu Karena Itu Biasanya Para Pengikut Imam Berkata Nafsi Fidau Imam Biarlah Diriku Menjadi Tebusan Jangankan Kalian Mengambil Hartaku Jangankan Kalian Mengambil Seluruh Kekayaanku Tapi Kalau Kalian Ambil Nyawaku Aku Akan Persembahkan Itu Semua Dalam Kecintaan Kepada Imam Ali Salamullahi Alayhi Wa alal A'imah Salamullahi Alayhim Ajma'in Saya Yang Yang Ingin Mempertahankan Sunnah Rasulillah Salallahu Alayhi Wa Alihi Wassalam Izinkan Saya Hanya Mengutip Sebuah Kisah Berziarah Kepada Imam Hussein Atau Arba'in Itu Tidak Selalu Dibolehkan Sepanjang Sejarah Pada Masa Pemerintah Saddam Hussein Tidak Boleh Juga Orang Melakukan Arba'in Begitu Saddam Hussein Jatuh Arba'in Diperbolehkan Orang-orang Amerika Yang Masih Ada Di situ Takjub Dengan Ribuan Orang Yang Berjalan Dari Kampung-kampung Yang Jauh Berjalan Kaki Menuju Karbalah Dan Menjelang Terjadi Ledakan Besar Banyak Korban Di situ Dan Itu Ledakan Pertama Setelah Mereka Mulai Arba'in Katanya Itu Sampai Daging-daging Dan Tulang-tulang Berceceran Di bangunan-bangunan Di tempat Orang Amerika Menduga Setelah Itu Berhentilah Rombongan Yang Berbahaya Pada Giliran Berikutnya Yang Datang Lebih Banyak Lagi Dan Terus Menerus Sampai Sekarang Mereka Berdatangan Lebih Banyak Lagi Para Pecinta Imam Hussein Yang Kalau Ditakut-takuti Dengan Kematian Mereka Berbahagia Dan Merasa Mereka Bisa Menunjukkan Cintanya Kepada Imam Dengan Menanggung Derita Apapun Yang Mereka Hadapi Saya 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 Berikan Satu Contoh Kecil Pada Satu Saat Ada Pemerintahan Raja Itu Kuburan Imam Hussein Di Karbala Itu Pernah Diratakan Dan Dialirkan Air Kesitu Kemudian Tempatnya Dijadikan Kebun Dan Kuburan Imam Itu Disembunyikan Tapi Dalam Keadaan Seperti itu Tetap Aja Orang Itu Diam Diam Menyelunduh Berjarah Ke Kuburan Imam Hussein Dan Katanya Mereka Merayap Disitu Malam Hari Biasanya Untuk Bisa Berjarah Bagaimana Anda Tahu Bahwa Itu Kuburan Imam Hussein Karena Itu Semuanya Sudah Jadi Kebun Mereka Mencium Tanahnya Yang Tetap Wangi Jadi Kalau Mereka Sudah Merayap Mencium Tanah Ini Dan Tanah Itu Wangi Bahwa Disitulah Ada Suhada Pada Satu Saat Ada Pemerintahan Raja Yang Tidak Mengizinkan Orang Berjarah Kemakam Imam Hussein Kecuali Dipotong Tangannya Supaya Pada Waktu Berikutnya Itu Tidak Boleh Lagi Ziarah Yang Sudah Dipotong Tangannya Itu Dan Berbarislah Para Pecinta Imam Hussein Menawarkan Tangannya Untuk Dipotong Sampai Ada Tempat Yang Namanya Maktol Tempat Pemotongan Tangan Tahun Berikutnya Yang Sudah Dipotong Itu Datang Lagi Terutama Perempuan Dia Sembunyikan Di Cadarnya Tangan Yang Satu Dan Dia Tawarkan Tangan Yang Lain Hanya Untuk Sekedar Menziarahi Orang Yang Paling Mereka Cintai Kita Kirimkan Al-Fatiha Kepada Shuhada Wabil Khusus Kepada Imam Hussein Kepada Abul Fadl Al-Abbas Kepada Kepada Putra Imam Hussein Kepada Arwah-arwah Yang Terlepas Di Halaman Imam Hussein Assalamuala Al-Hussein Assalamuala Al-Hussein Assalamuala Alayyibnil Hussein Assalamuala Auladil Hussein Assalamuala Assalamuala Ashabil Hussein Assalamualaika Ya Aba Abdillah Assalamuala Al-Arwah Al-Arwah Al-Lati Hallat Bifina'i Assalamuala Al-Alaikum Minni Ma Baqitu Wa Baqiyal Nailu Wa Al-Nahar Assalamuala Akhirul Ahdi Liziaratikum Al-Alaikum